Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini aku punya Mami Poco ini aku punya tiga varian yang Royal soft extra kering slim dan extra kering standar jadi kita nanti mau cari tahu perbedaannya dari masing-masing popok ya ini aku cuma tiga varian kemarin yang extra dry udah udah aku review di video sebelumnya silahkan dicek ya terus untuk Mami pokok ini kan varianya banyak banget dan emang bikin bingung dan sebenarnya bukan pemakai produk Mami pokok ya jadi ini aku coba ambil beberapa aja yang pernah aku coba sih dulu sesekali untuk harganya yang Mami pokok Royal soft ini aku ambil ukuran L isi 28 harganya 88500 jadi persatuannya itu 3160 rupiah terus untuk yang ekstra kering slim ini aku ambil ukuran XL isi 23 pcs harganya 60.900 persatu pcsnya 2647 rupiah terus untuk yang ekstra kering standar aku ambil ukuran XL isi 26 harganya 64300 jadi 2473 per pcs ini biar bisa dibandingin harganya untuk Royal soft XL itu isinya 24 pcs harganya sama 88500 jadi kenanya tuh 3687 rupiah per pcs kita bahas kemasan dulu ya ini Mami pokok Royal soft yang versi CV ukuran L untuk 9-14 kg dan disini keren-kerenannya itu lembut di bagian pinggang jadi kulit bayi nggak membekas merah pas di selangkangan berbentuk ramping tahan hingga 12 jam daya serap tinggi sirkulasi udaranya melunuh luruh mengurangi iritasi terus cepat dan mudah dipakai untuk bayi yang aktif dan ini ukurannya dari newborn sampai triple XL ya oke sekarang giliran yang ekstra kering slim ini aku ambil ukuran XL karena tak kirain bakal kecil ukurannya jadi ambil satu tingkat tapi ternyata kebesaran di anak aku dulu pernah coba satu tahun yang lalu makanya aku lupa jadi asal ambil aja yang XL oke ini keren-kerennya itu 10 jam daya serap tetap kering dan tidak kembung si kecil bebas gerak bentuk popoknya ramping karet pinggang elastis bahannya lembut sirkulasi udaranya baik ya oke kita langsung ke my book yang extra kering standar ini aku juga ambil yang ukuran XL ya untuk 12-17 kg kirain ukurannya bakal kecil tapi tetap aja kebesaran di anak aku soalnya bener-bener lama banget nggak pakai mami pokok jadi lupa ini keren-kerennya bantalannya ekstra kering ban pinggangnya lembut ban pinggang mudah di sobek bahan bersirkulasi udaranya mengeluarkan udara lembab jadi kulit tetap kering dan nyaman oh ya untuk ekstra kering standar juga dari newborn ada tapi kalau yang ekstra kering sling itu nggak ada ya mulai dari ukuran S aja sampai XL oke kita langsung aja buka produknya ya ini dia dari masing-masing popoknya ini yang royal soft warnanya pink ya karena untuk cewek ini ada tulisan depan belakang terus ada roll tapenya untuk menggulung kalau udah selesai dipakai nah tak kirain ini akan ada wonderland apa penanda pipis ternyata nggak ada terus ini untuk yang ekstra kering slim ini tanda birunya untuk bagian depan nggak ada roll tapenya ya lolosan terus ini ekstra kering standar juga sama garis biru untuk bagian depan ini ya nggak ada roll tapenya Oke kita langsung aja uji ke elastisan ban pinggangnya ini ya ini elastis tapi yang di atasnya itu memang kan diklaim lebih lembut jadi memang lebih lentur terus untuk bagian sampingnya tuh ini ya anti bocurnya lumayan lebar ya jadi aman memang anak saya udah udah nyoba dan nggak bocor terus untuk yang mami pokok extra kering slim kelihatannya ini elastis banget terus ini bagian sampingnya lebar banget mungkin karena aku ambil ukuran XL terus untuk anti bocornya lebih lebar si royal soft tapi ini sayapnya lebar banget ya yang bagian sini samping bawah terus untuk yang ekstra kering standar dia lebih sedikit keras daripada si ekstra kering slim ini untuk bagian sampingnya ya kayak gini ini sayapnya lebar banget ya untuk kelembutannya sendiri kalau di bagian depan ini nggak terlalu lembut ya kayak masih agak kasar untuk yang ini juga nih kelembutannya nggak terlalu tapi mending yang royal soft ini terus untuk di bagian dalamnya ini kayak gini ya bagian dalamnya dia tuh apa agak sedikit tekstur garis-garis gitu terus ini bagiannya untuk bagian sampingnya ini ya dibikin layar juga jadi ini kayak tiga layar tapi ini pendek sih nih ya jadi tiga nih terus untuk yang ekstra kering slim ini di bagian dalamnya tuh kayak ada apa sih tekstur kotak-kotak besar tapi nggak terlalu kelihatan banget ya terus ini bagian ban sampingnya ini cuma dua layar ya ini enggak ada layarnya lagi terus untuk yang Mami pokok ekstra kering standar ini polosan ya nggak ada teksturnya sama sekali terus ini bagian sampingnya kayak gini dua layar aja nggak ada layar lagi ya di dalamnya nih kalau ini kan ada ini kayak gini ya terus yang ini juga nggak ada terus untuk kelembutan bagian dalam si royal soft ini lebih unggul ya daripada yang ekstra kering slim sama yang ekstra kering standar nih ya dia lebih jauh lebih lembut daripada si dua ini terus yang dua ini tuh aku bingung banget perbedaannya apa katanya kan ekstra kering slim tapi saya ukur lebih memang lebih panjang sih ekstra kering slim tapi untuk bagian lebarnya tuh sama aja kayak nggak ada beda yang signifikan gitu ya jadi aku nggak tahu ini dimana slimnya gitu masih bingung padahal kan ini ya tidak kembung ekstra kering slim kirain bakal lebih ramping daripada si ekstra kering standar terus untuk ketipisan dari ketiga varian ini tuh kayak hampir sama ya semuanya ya lihat malah ya ekstra kering standar nih agak lebih sedikit kecil tapi sama aja sih nggak ada bedanya kan coba deh kalian coba aku sih kayaknya nggak lihat kayak perbedaan ketipisan ya semuanya hampir sama Oke sekarang kita coba sobek bagian sampingnya ini ya ini agak keras ya masih nggak langsung kayak nyerobek kertas gitu kadang aku juga kalau misalkan anak aku lagi pakai ropetnya tuh nggak sejalur gitu terus ini untuk yang Mami pokok ekstra kering slimnya sama ya agak apa sih alot ya agak keras ya putus sedikit tenaga terus ini yang untuk ekstra kering standarnya kayaknya emang semuanya kayak gini ya agak susah oke sekarang kita uji daya serap dari ketiga popok ini ya ini per pipisnya kan diklaim 50 mili dan diklaim juga sampai lima kali pipis Oke ini untuk pipis yang yang pertama ya Nah ini kita tap tapin pakai tisu ya untuk pipis yang pertama ini bagus ya daya serapnya dia kering ya enggak membekas di tisu ini tuh ya bener-bener kering jadi untuk pipis yang pertama ini bagus ya daya serapnya ini untuk pipis yang kedua Oke kita langsung aja ke pipis yang ketiga ya baru nanti tes kekeringan permukaannya Oke ini udah pipis yang ketiga aku coba tap tapin pakai tisu yang royal soft ini dia mesi oke ya mesi kering permukaannya tuh terus untuk yang ekstra kering slim ini dia sedikit nempel di tisu ya jadi mesi agak lembab di bagian permukaannya terus untuk ekstra kering standar juga sama mesi nempel di bagian tisu nih mesi agak lembab gitu terus kalau ditap pakai tangan gini royal soft ini emang lebih sedikit kering daripada sih dua ini yang dua ini mesi lembab gitu nah ini untuk kekembungannya semua popok kayaknya bakalan kembung ya karena kan gel nih ya kelihatan ya kembung terus untuk untuk kepadatan ini kan baru diisi pipis ya tapi agak sedikit lembek banget gitu ya nih untuk kedua popok ini kan ini yang satu ekstra kering slim yang satu standar tapi kalau dilihat dari sekilas sama aja ya dia juga kembung padahal kan klaimnya tidak bikin kembung terus kalau untuk diisi pipis ini tuh bener-bener yang royal soft itu bener soft banget daripada yang lain tuh ya oh ya untuk yang royal soft oh ya sepertinya tiga kali pipis ini cukup ya untuk mewakili kayak pipis semalaman karena kan memang volume pipis itu nggak bisa dipastiin sebenarnya ya kadang sedikit kadang banyak oke bisa disimpulin sendiri ya kalau yang royal soft yang bener lembut yang ekstra kering slim itu menurut aku kurang slim ya karena memang hampir sama sama yang ekstra kering standar oh ya seperti yang udah dibahas video sebelumnya tentang poin pokojang ya kali ini aku mau kasih tahu caranya masukin kode poin pokojang di aplikasi pami pokok poin pokojang dulu aku sih di website ya tapi ini udah ada aplikasinya nah ini tuh poin satu tahun yang lalu pasti bungsu masih bayi baru lahir aku pakai royal soft aku dapat 65 ya jadi di aplikasi ini kita bisa tahu produk-produk mana yang poinnya banyak atau yang dapat poin karena ada yang kemasan kecil-kecil tuh nggak ada poinnya ini kita masukin dulu popoknya ke sini ya biar tetap bersih karena nggak ada wadah lain soalnya kadang kodenya tuh di bagian bawah atau di tengah-tengah kemasan jadi harus dibuka semuanya ini Oke ini dia kodenya udah ketemu di tengah-tengah kemasan ya Nah ini ada 16 digit nanti kita masukin aja ini di menu beranda tuh ada scan kode ya yang ini ya ada scan kode tapi bisa juga ditulis manual kita pakai scan aja biar cepat ya Nah kita tinggal pasin aja nih Nah udah berhasil terus di sana ada ke apa konfirmasi ukuran ya ukurannya apa tadi kita ukurannya XL ya Nah konfirmasi Nah ini ya pendaftaran poin selesai nanti akan nambah poin Oh ya untuk disini juga kita bisa lihat nih 100 poin dapat boneka yang kayak gimana aja ini kan aku dapat 75 terus masih ada dua kemasan lagi 95 kurang 5 poin ya biar bisa ditukerin kira-kira pengen aku reviewin Mami pokok yang varian apa lagi ya mams tulis di kolom komentar ya Oke sekian dulu video kali ini semoga membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai